...membangun kerjasama dengan semua yang masyarakat, tokoh, dan tokoh ada. Dalam kegiatan ini, sejumlah camat dan lurah serta kepala SKPD yang ada di pemerintahan kota Samarinda juga turut hadir untuk menyaksikan dan mendapat arahan dari wawali yang memimpin agenda kegiatan tersebut. Kegiatan ini digelar demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada. Sebelumnya, PMKOT Samarinda menggunakan jam kesda sebagai jaminan kesehatan. Namun, karena banyak hal yang membuat PMKOT bermasalah, terutama pada pembayaran, sehingga jam kesda diganti dengan BPJS kesehatan. Sebanyak 30.797 jiwa. Sementara dari KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu jumlahnya 85.000. Jadi berarti sudah ada 110.000 lebih warga Samarinda yang dibayar negara. Kedepannya, semua warga Samarinda diharapkan bisa menggunakan BPJS kesehatan sebagai jaminan kesehatan yang mudah, dan banyak dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena komitmen yang kuat dari pemerintah kota Samarinda untuk melindungi masyarakat ini, juga mendorong kepesertaan jaminan kesehatan nasional ini, cakupan kepesertaan bisa makin baik lagi. BPJS kesehatan Samarinda mengapresiasi PMKOT Samarinda, yang mendukung program BPJS kesehatan sehingga bisa berjalan baik di Samarinda. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan. Satu rumahnya proporsional dengan kepala keluarganya. Satu rumah bisa sampai banyak, begitu.